Pak Termizi kan sudah lama ya membantu Muhammad Qasim ya menyebarkan mimpi-mimpinya artinya sudah paham lah soal isi pesan mimpi Muhammad Qasim akhirnya kan Pak Termizi mengambil keputusan untuk ke Pakistan ingin saya tanya nih Pak Termizi bukan nanya ya mungkin tepatnya minta sebuah pesan-pesan lah untuk teman-teman kita yang di Indonesia Malaysia supaya punya semangat punya niat juga untuk ke Pakistan nih tentu niat ini yang saya maksudkan adalah isi pesan mimpi Muhammad Qasim jadi begini kepada teman-teman dan rekan-rekan semua terutama para helper mengapa saya mengambil keputusan yang sangat berat sebenarnya kan dimana harus meninggalkan anak dan istri dimana kewajiban kita terhadap anak istri itu ada gitu kan tapi saya memutuskan untuk tetap berangkat ke Pakistan itu sebenarnya kalau teman-teman semua bisa memeliti lagi mimpi-mimpi itu ada pesan orang di situ dikatakan ada orang yang bersama dengan Muhammad Qasim dan ada orang berdiri bersama Muhammad Qasim jadi ini yang jadi jadi pemicu bagi saya saya nggak mau hanya bersama saya mau berdiri berdua-duanya ya bahkan susah pun saya akan bersama dengan dia gitu karena itulah bukti bahwa kita mengimani membawa syaret ini ya jadi kalau kita hanya menunggu ya mungkin bisa jadi kita menangkap atas salju gitu itu adalah salah satu daripada bentuk apa bentuk kewatering kita jadi kalau sudah menangkap atas salju ya mau apa lagi jadi kita mimpi itu kita ambil eksennya gimana eksennya sebelum salju turun kita sudah di sini gitu jadi jangan sampai kita slide skidding under snow gitu kan iya masih muncul atas salju sekarang masih ada apa pesawat ada hotel kapsul kita bisa jadi hijrahnya masya Allah dasar apalagi bertemu dengan Mki super dasar maindra jadi gini ketika kita membaca mimpi Mki itu itu kita dengan visualisasi sendiri ketika Mki yang bercira sama kita itu kita bertambah yakin lagi kenapa kita melihat intonasi Mki kemudian dia bisa mempunyai lebih jelas dimana kita tanyakan kadang kita menafsirkan berbeda dengan dicerakan Mki itu berbeda ya berbeda gini masih seperti ini seperti kemarin itu kita sempat bercita dengan maaf khasim saya menanyakan sebenarnya saya mau nanya itu spesifik masalah janggut bagaimana sebenarnya bentuk Rasulullah itu gitu kan dia menyakap dia bercakap janggutnya sekepal segenggam ya kemudian muncul lagi bahwa Rasulullah mirip dengan Nabi Ibrahim alaihissalam Masya Allah jadi ini kan belum belum pernah kita dapat gitu jadi begitu dengan dekatnya dengan Mki maka kita akan akan lebih apa lagi lebih banyak informasi lagi dan itu Muhammad Qasim ceritakan saya bilang Rasulullah itu gimana rambutnya dia bilang Rasulullah itu bersorban 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 jadi jelas kan gambaran bentuk yang kita dapat dari Muhammad Qasim jadi kepada rekan-rekan sebenarnya tanpa ketenang Allah kita tidak sampai disini minta kepada Allah kemudian dan jika mengharapkan hijrah ini adalah hal yang senang itu jangan jadi kita harus 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 memikirkan kalau hijrah ini sulit itu adalah memang sebetul-sebetulnya sulit tapi jika kita senang itu ada bonus bagi kita dari Allah subhanahu wa ta'ala tadi kan alasannya karena ingin bersama dan berdiri iya kemudian Pak termizi juga tadi mengatakan ya mimpi itu kan kata Pak termizi harus diambil alih ya Iya betul kalau diambil alih kan artinya secara bahasa saya kan Iya kita sudah tahu nih petunjuk iya betul akan begini dan begini ada kita mengambil alih ya betul ambil alih tadi nah yang Pak termizi lihat dari mimpi Muhammad Qasim yang perlu kita ambil alih itu mimpi apa aja yang Pak termizi lihat ya sebenarnya banyak mimpi itu yang apa kan ya ambil alih itu ya seperti ini sekarang ya kita selain menyebarkan juga membangun Pakistan Oh jadi mengambil alih untuk membangun Pakistan ya apa aja yang membangun Pakistan tadi membangun Pakistan itu kalau kita lihatnya kepada contoh daripada sahabat Rasulullah itu mereka datang ke Madinah gitu kan karena membentuk suatu ini suatu untuk komunitas bersama dengan tujuan yang sama jadi kita kita berada di sini untuk itu mempersiapkan itu seperti sekarang kita memulai usaha hidroponik gitu kan hidroponik ini tujuannya dimana nanti kadang kita terpikir juga kok Muhammad Qasim menyarankan hidroponik gitu kan saya berpikirnya positif aja mungkin suatu nanti makanan langka jadi kita mempersiapkan makanan untuk ke zaman kan seperti tukang huru hara gitu kan jadi kita seperti itu jadi kita mengambil tindakan nyata lagi bukan hanya menyebabkan mimpi jadi selain menyebabkan mimpi kita mulai kepada usaha yang nyata untuk membangun Pakistan yang mewujudkan dari mimpi-mimpi tadi ya seperti hidroponik ya salah satu bagian untuk membangun Pakistan ya betul kemudian inti pesan apa lagi untuk ke teman-teman kita yang di Indonesia Malaysia yang akhirnya memutuskan ok lah saya harus Pakistan saya harus mengambil alih ini ini dan ini apa aja gitu Pak teman-teman nah salah satu apa nih gazuah hindi kalau saya gazuah hindi ya kenapa dengan gazuah hindi gazuah hindi ini kan ada hadis rasulullah sebelumnya saya nggak tahu nih ada gazuah hindi hadis ini ada hadis ini ya ketika memutuskan gazuah hindi akhirnya muncul hadis ini dan gazuah hindi itu kan sangat besar ganjarannya mungkin ke bagi kita kan kita paham bahwa kita nih orangnya lalai nggak banyak amal kita gitu jadi ini alokasi suatu pasar dimana orang bisa mendapat syahid jadi kenapa saya meyakini gazuah hindi itu dari Pakistan ya karena historinya jadi histori permusuhan antara umat Hindu India dengan umat Islam itu sekarang bisa nampak gitu kan konflik itu jadi kita orang-orang nanti apakah kapan terjadinya cuma kita kalau udah ada Pakistan kalau terjadi ya kita ada di sini gitu mungkin pada teman-teman yang merindukan dengan dengan apa bersama Monkosim di Monkosim ya segera mungkin bergabung di Pakistan artinya salah satu bagian tadi menunggu ya menunggu ya menunggu momen kapan yang terjadi gaswah iya itu jadi salah satu alasan kenapa harus ke Pakistan iya karena kayak perkataan Pak termisi tadi ya takut terlambat ya terlambat akhirnya merangkak data salju iya betul ya hadisnya jelas kalau nyampe ya nanti nggak nyampe ya oke oke terima kasih terima kasih